Halo sahabat Kompas TV, saya ingin kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2003 bersama saya, Pompesi. Berita pertama, ajukan pengunduran diri sebagai mentah hari Kamis lalu. Malam ini, Syairul Yassin Limpo bertemu dengan Presiden Jokowi malam ini di Istana. Presiden Jokowi Dodo bertemu mantan Menteri Pertanian Syairul Yassin Limpo di Istana Merdeka Jakarta pada minggu malam. Hal ini diungkap Jokowi saat mendatangi panen padi di desa Ciasem, Girang, Subang bersama PLT Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi. Namun, belum diketahui apa yang dibah Jokowi bersama mantan Menteri Pertanian yang juga sekaligus kader Partai Nasdem Syairul Yassin Limpo. Berita kedua, Menko Poluka Malfud MD angkat bicara soal kasus setugaan pemerasaan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syairul Yassin Limpo yang telah naik status menjadi penyidikan. Malfud menyebut penegakan hukum telah berjalan profesional dan meminta aparat berwajib menjaga marwah dan wibawa dalam penyidikan kasus itu. Malfud menyerahkan penanganan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Malfud mengingatkan kasusnya juga diawasi oleh masyarakat, penegakan harus profesional dan menjaga marwah sekaligus wibawa penegak hukum Indonesia. Ya biar ditangani aparat yang berwajib secara profesional dan saya kira sudah berjalan secara cukup profesional ya. Berita ketiga, kelompok militan Palestina Hamas terus menembakkan roket karya Israel Sabtu malam waktu setepat. Setelah sehari penuh berperang dengan Israel, milisi Hamas terus meluncurkan roket dari jalur Gaza ke wilayah Israel. Sejumlah kota di Israel yang berjarak 24 km dari perbatasan tepi barat turut diserang. Layanan penyelamatnya Israel merilis data sementara 250 orang Israel tewas dan ratusan lainnya terluka. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Pompas Nuriga, Pak Menudiri. Jangan lupa di-like, di-commen, serta subscribe YouTube Kompas TV. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Jangan lupa di-like, 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 di-like.